Saya hanya ingin mengatakan tidak adakah cara lain untuk mendalami tingkat kewawasan kebangsaan seseorang selain dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif dan konfrontatif seperti itu. Jadi kalau kemudian muncul perasangka atau muncul perasaan bahwa memang orang-orang ini ditarget, disinggirkan? Kalau buat saya, sepanjang kemudian tidak dibuka ruang dialognya, ya wajar. Jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya bersama dengan Wakil Ketua MPR Arsul Sani, politisi Partai Persatuan Pembangunan dan anggota Komisi 3 DPR. Saya akan membicarakan sejumlah isu yang berkaitan dengan KPK, KUHP, Amendment Constitution dan isu yang lain. Tetapi karena saya dan Pak Arsul Sani juga sudah menjalani swab test dan agar lebih jelas, saya akan melepas master saya terlebih dahulu. Pak Arsul, saya mau tanya. Kisruh KPK sekarang kan disebabkan karena revisi undang-undang KPK yang merupakan inisiatif DPR ya? Betul, bahwa revisi undang-undang KPK yang kemudian menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 itu memang inisiatif DPR. Tetapi hemat saya, kalau kisruhnya terjadi ya karena pelaksanaan mengartikulasikan undang-undang itu bukan karena undang-undangnya. Oh, jadi bukan karena undang-undang KPK sendiri yang mengatur soal alih status tapi karena implementasi pelaksanaannya. Betul, saya berpendapat bahwa implementasi pelaksanaannya itu, itu keluar ya dari yang sering saya sebut sebagai original intent. Maksud asli dari ketentuan yang terkait dengan alih status dari pegawai KPK itu menjadi pegawai ASN yang bekerja di KPK. Original intentnya apa? Ya, dulu itu kan seperti ini. Ketika kita membahas atau bahkan dimulai dari menginisiasi revisi undang-undang KPK itu kan sesuatu yang kontroversial. Tidak bisa dibungkiri Mas Budiman bahwa tentu adalah di antara kami di DPR itu yang berpandangan bahwa KPK ini harus jelas misalnya soal umurnya. Karena kan mereka berangkat dari pandangan bahwa dulu ketika dipentuk ini adalah lembaga ad hoc. Dan kalau ad hoc itu tentu tidak dimaksudkan untuk terus-menerus ada. Itu pemahaman seperti itu ada. Meskipun saya tidak menemukan baik di dalam penjelasan undang-undang KPK yang 30-2002 itu maupun di dalam catatan-catatan pembahasan tentang sifat ad hoc yang dikaitkan dengan umur. Karena itu bahkan kalau kita kembali agak ke belakang yaitu draft RUU tahun 2012 jadi masih masa pemerintahan Pak SBY pada saat itu dan Menteri Hukum dan HAMnya Pak Amir Samsudin ada draft yang bahkan membatasi umur di sana. Membatasi usia KPK sekian tahun ya? Ya dari sejak revisi undang-undang itu. Nah jadi ada semangat itu. Ada juga pemikiran yang kemudian ingin membuat KPK kita itu seperti KPKnya Perancis. Oke. Yang dulunya memang penindakan dan pencegahan kalau tidak salah KPKnya Perancis itu di tahun 2016 kemudian bergeser hanya pencegahan saja. Nah itulah suasana-suasana kebatinan yang ada di DPR pada periode lalu ya. Tentu kalau ditanya apakah ini karena marah banyaknya anggota itu kembali ke situasi masing-masing ya. Sehingga itu terus-menerus mengemukah selama periode yang lalu. Ketika saya artinya sejak masuk sebagai anggota DPR ya mulai tahun 2014 itu. Dan tentu ini juga sampai juga kepada Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi juga pada awal-awalnya artinya sejak isu itu menggelinding kalau tidak salah di tahun 2015 itu menolak. Menolak ya. Menolak ya. Tetapi kemudian kalau Pak Jokowi pada akhirnya setuju ya. Itu saya tidak tahu persis kenapa pada akhirnya setuju harus ditanya sama beliau. Tetapi yang saya pahami ya ketika itu bahwa beliau setuju tapi tidak boleh lebih dari empat hal. Nah empat hal itu selain satu itu tadi diintroduksinya Dewan Pengawas. Kemudian apa itu tadi soal alih status Pak Jokowi ya. Dan kemudian ada SP3 dan satu lagi kalau apa gak salah apa ya. Saya agak lupa ya penyadapan ya itu Pak Jokowi saya ingat persis persisnya tidak boleh mas. Apa lebih dari itu. Lebih dari itu karena memang pada saat perdebatan di balik itu misalnya ada pikiran bahwa KPK ini misalnya tetap oke dengan pencegahan dan penindakan. Tetapi aspek penindakannya hanya penyelidikan dan penyidikan saja. Penuntutannya kemudian kembali kepada kecaksaan. Jadi itulah suasana-suasana batin yang ada pada saat perdebatan internal di DPR ya. Yang menyertai proses revisi undang-undang di KPK itu. Pak Jokowi akhirnya menyetujui ya. Menyetujui dibahas tapi beliau tidak menandatangani. Ini simbol apa kalau menurut Pak Arsul? Ya karena ternyata penolakan itu meskipun revisinya sudah dibatasi hanya 4 hal itu itu kan tetap begitu luas. Dan itu kita sama-sama tahulah dengan misalnya datangnya sejumlah tokoh masyarakat. Ya akademisi yang ke istana minta bahkan agar undang-undang hasil revisi itu dipatalkan dengan melalui perpu. Saya kira ya itu maksimal yang memang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks menjaga keseimbangan politiknya. Karena kalau lebih dari itu ya misalnya kok perpu itu diterbitkan ya tentu kami yang di DPR kan juga di sisi yang lain akan komplain juga ya. Karena pemerintah sudah bersama-sama membahas ya dalam proses pembahasan revisi undang-undang. Tapi gagasan untuk mengeluarkan perpu itu ada ya seperti dikatakan oleh Menkopol Hukam Pak Mahfud di Jogja ya? Kan kalau yang saya pahami gagasan itu timbul karena memang ada pandangan bahkan permintaan dari para tokoh masyarakat dan sejumlah akademisi yang bertemu dengan Pak Jokowi ya. Namun tentu kekuatan-kekuatan politik melalui fraksi masing-masing juga menyampaikan pandangan yang sebaliknya yang tidak setuju kalau dikeluarkan perpu artinya kemudian kalaupun mau di jalan ya silahkan undang-undang ini di jalan di Mahkamah Konstitusi. Karena itulah jalur konstitusionalnya. Oke jadi karena ketegangan-ketegangan itu Presiden kemudian memilih untuk tidak menandatangani. Betul saya kira itu. Dan itu hanya apakah itu bukan hanya semata simbolik politik ya? Saya tentu yang paling bisa menjawab ya tentu Pak Jokowi ya. Tapi menurut saya itulah pilihan paling bijak yang bisa dilakukan oleh Presiden untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan. Di satu sisi Presiden menyampaikan karena faktualnya tentu menyampaikan kepada kami yang ada di Senayan karena faktualnya ini mendatangkan penolakan ya ini tentu tidak bisa kemudian diperlakukan sebagaimana undang-undang biasanya kalau tidak ada resistensi yang luas. Oke kembali lagi Pak Arsul tadi di awal mengatakan ini bukan salah undang-undangnya tapi salah pelaksanaannya dalam proses alistatus. Kesalahannya di mana kalau menurut Pak Arsul? Saya begini ketika kemudian kami itu merumuskan ya pasal-pasalah seperti 69B dan C itu ya. Itu memang semangatnya itu seperti ini Mas Budiman. Jadi kami itu berpikir bahwa yang namanya aparatur negara di negara ini mestinya kotaknya harus jelas Mas Budiman. Oke. Aparatur itu kan terbagi tiga. Aparatur militer negara, TNI dalam hal ini, aparatur kepolisian negara, Polri, dan aparatur sipil negara. Jadi tidak, mestinya tidak ada kotak yang lain. Tetapi bahwa sebagai aparatur sipil negara nanti memiliki ya leg spesialis, ya aturan-aturan sendiri, ya itu silahkan saja. Mau nggak saja. Oh misalnya seperti Bank Indonesia itu kan juga punya aturan sendiri. OJK juga memiliki aturan kepegawaian sendiri meskipun sebetulnya kita tidak bisa langsung Apple to Apple membandingkan dengan mereka. Karena OJK dan BI ini tidak, aparaturnya tidak digaji dari APBN. Oke. Ya itu kan bedanya kan di situ. Nah, jadi itu seperti juga yang diminta oleh teman-teman di kejaksaan. Teman-teman di kejaksaan itu kan tidak ingin juga untuk kejaksaan itu diterapkan ketentuan undang-undang ASN sepenuhnya. Karena ada keadaan-keadaan khusus itu. Nah, kami pikirannya dulu seperti itu. Oke. Nah, meskipun kemudian orang selalu mengatakan kalau dia ASN, maka independensinya akan hilang. Itu kan seperti itu. Tapi ya, kami juga bisa membantah memangnya di KPK itu kan juga ada penyidik yang dari ASN. Ada juga pimpinan KPK yang ASN juga kan. Orang seperti Yassin, Hariono, segala macam. Saya kadang-kadang ingin bertanya juga apakah mereka ketika menjabat itu kehilangan independensinya. Dalam pandangan saya tidak. Karena soal independensi itu kembali kepada sikap dan hati nuran yang kita masing-masing. Tapi apa? Yang tadi Pak Aslo kan mengatakan ada implementasi dari alih status yang tidak tepat atau apa? Nah, itu adalah begini. Jadi semangatnya itu karena memang bukan untuk semangat, katakanlah, menyinggirkan orang. Maka semua itu dialih statuskan dulu. Dialih statuskan dulu. Dengan kondisi-kondisi khusus. Kondisi khusus itu misalnya di undang-undang ASN, untuk menjadi ASN itu kan dibatasi umurnya. Maksimal 35 itu tidak diberlakukan. Itu namanya kondisi khusus. Karena itulah kemudian semuanya di ini dulu. Nah, bahwa kemudian di dalam setelah dialihkan itu ada hal-hal yang harus diimprove, harus ditingkatkan apapun lah. Apakah skill, apakah kepribadian, atau katakanlah wawasan kebangsaannya. Yaitu proses lebih lanjut yang kemudian harus dilakukan oleh pimpinan KPK dan instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan. ASN itu, BKN, Kemenpan, RB, ya itulah yang harus diimikkan. Kalau setelah katakanlah ikhtiar untuk melakukan peningkatan dalam hal ini, wawasan kebangsaan itu kemudian tidak berhasil, nah baru kemudian berlakulah ketentuan-ketentuan, disiplin pekawin negeri misalnya, ada pelanggaran dan segala macam. ASN kan kalau misalnya dia punya pandangan, katakanlah lah ya, ingin terpengaruh atau bahkan mengikuti paham hilafah lah misalnya, yang ingin mengganti dasar negara Pancasila atau bentuk negara dari NKR ini menjadi negara yang lain, ini kan memang harus dipecat. Nah, jadi tapi itu harus dikasih kesempatan dulu. Itulah yang menjadi paling tidak kesepahaman kami ketika membicarakan pasal itu. Kalau kami tidak punya kesepahaman seperti itu, dari awalnya itu ingin ada seleksi ulang, maka normanya tidak lagi dapat diangkat. Pasti akan kita tegaskan, akan diseleksi ulang. Meskipun nanti diperlakukan, meskipun nanti diperlakukan keadaan khusus seperti umur dan lain sebagainya. Itu gentleman agreement antara Komisi 3 DPR dengan pemerintah ya? Sebetulnya kalau kita sebut gentleman agreement itu kan kita tidak mengatakan, tapi itu katakanlah understanding kita lah. Oleh karena itulah, kita tidak katakanlah menggunakan terminologi yang lain, misalnya seleksi ulang. Seleksi? Iya. Itu loh. Karena kalau itu tidak ada understanding seperti itu, pasti yang paling gampang, katakanlah nih, kalau niat pembentuk undang-undang itu memang ingin menjadi bagian dari katakanlah yang dalam tanda kutip menyinggirkan mereka, kita taruh aja norma seleksi ulang. Oke. Dengan pengencualian. Gitu loh. Karena kita tidak ingin menjadi bagian itu. Kita pokoknya oke, semua kemudian beralih jadi ASN, setelah itu dilakukan pembinaan, katakanlah ada dalam kerangkat disiplin pegawai negeri, ya silakan. Yang kemudian melanggar-melanggar, tidak memenisarat, ya kemudian baru dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri. Nah sekarang kan sudah terjadi semacam seleksi ya? Iya. Semacam seleksi dan kemudian dipilah bahwa 75, 51, kemudian merah, 24 masih dibina lagi. Itu kan jauh dari semangat kebatinan ketika undang-undang itu dibuat. Nah jadi yang ingin saya tekaskan lagi, apa yang menjadi kesepahaman kami itulah yang kemudian juga saya yakin dipahami oleh Presiden Jokowi. Karena itulah statement Presiden Jokowi, sama seperti katakanlah yang selama ini saya sampaikan, dan itu semuanya sudah kita dengar. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Diberhentikan. Iya. Kemudian apalagi dididik atau disekolahkan atau apa, itu kan itulah kait dalam bahasa Presiden seperti itu. Jadi yang disampaikan Presiden Jokowi itu hemat saya bukan sekedar statement politik atau apa. Itulah yang memang kalau istilah saya original intent ketika, understanding ketika memang ketentuan itu dibahas. Tapi kenapa? Kalau memang Presiden Jokowi sudah menyatakan itu original intent, dan Mahkamah Konstitusi juga memberikan konsideran bahwa tidak boleh merugikan para pegawai, tapi kenapa itu kemudian ditafsirkan secara berbeda juga? Nah, ini yang harus dibanyakan. Sama Kepala atau Ketua BKN, sama Pak Firly juga barangkali, atau sama Pak Menpan RB. Kenapa kemudian menjadi seperti itu? Ini yang kalau kami dikomisi 3 nanti ketua akan kami tanyakan pada saat RDP. di minggu ketiga ya dengan pimpinan KPK soal ini. Lalu kan sekarang tafsir publik mengatakan bahwa pidato Presiden, aran Presiden, atau perintah Presiden, itu tidak dilaksanakan oleh bawa-bawahannya sehingga menjadikan tafsir politik. Menurut saya kalau ada kesan atau tafsir seperti itu di mata publik, ya wajar saja. Karena hemat saya, ya memang ini ada implementasi yang tidak bersesuaianlah dengan itu tadi understanding yang dulu ada pada saat undang-undang itu masih kita bahas sebagai sebuah revisi undang-undang. Sehingga banyak juga orang yang menafsirkan, ya banyak orang yang menafsirkan ada kekuatan lain di balik Presiden yang membackup sehingga 51 itu menjadi semacam penyingkiran. Ya, kalau ada yang beranalisis seperti itu pun, tidak tentu tidak bisa sulit untuk membantah, meskipun juga sulit untuk membenarkan. Namanya analisis ya? Ya, namanya analisis ya. Apalagi ini di negara demokrasi. Hemat saya seperti itu. Nah, saya cuma kemudian melihat bahwa proses inkonsistensi ini sudah terjadi. Pertama itu tadi, dari yang saya sebut sebagai original ini. Yang kedua ketika kemudian dari 75, sudah dengan gagah berani tidak di ini, kemudian diklasifikasi lagi. Menjadi 51. Menjadi 51 dan 24. Yang itu juga kemudian bagi publik kemudian tidak jelas. Jadi yang saya ingin sampaikan juga, mestinya adalah para pemangku administrasi publik ini, itu memahamilah. Kalau dalam hukum itu Mas Budiman, ada ases namanya reskisti. Kalau Anda menyampaikan sesuatu itu, apalagi ini masalah yang mendapat atensi dari publik yang luas. Jangan cuma sampai kulitnya saja. Sekalian dibuka sampai isi dalemannya. Kalau sekarang Pak Arsul, dalam posisi seperti sekarang, pegawai yang mengadu ke Komnas, pegawai yang mengadu ke Ombudsman, pegawai yang mengadu ke mana-mana, jadi kian muat sebetulnya. Betul. Kalau saran dari Pak Arsul, sebagai anggota Komisi 3 DPR, dan sebagai Wakil Ketua MPR, ini gimana mau diselesaikan? Menurut saya, kembalilah kepada apa yang sudah dikariskan oleh Presiden Jokowi. Kembalilah, oke. Ya, kembalilah. Kan kita bisa memaknai, menerjemahkan tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan ke dalam sebuah kebijakan, ke dalam satu kebijakan, apa yang disampaikan oleh Presiden itu, yang mencaya. Nah, apa, ya semuanya. Kemudian, apa, dilakukan alih status, tentu silahkan mau ada kategorisasi, bahwa yang 75 itu TMS, dan dari 75 itu mau lagi dikategorisasi lagi, nah, untuk supaya dia bisa, katakanlah, terus, ya, maka kemudian dilakukan pendidikan atau apapun lah namanya. Mau disebut apa, apa, pendidikan bela negara, mau disebut dengan, katakanlah, kursus reguler di Lemhanas, ya, monggo saja itu. Artinya mereka diangkat dulu sebagai ASN? Saya berpendapat seperti itu. Nah, sekarang yang harus mengambil inisiatif siapa? Ya, kan pertama, hemat saya, ya, ini mumpung belum terlalu jauh, perlulah, ya, kebijakan korektif dari apa yang sudah, apa, disampaikan kepada publik, baik oleh pimpinan KPK, BKN, maupun Kemenpan RPC, tidak tahu detail masing-masing itu kewenangan, apa, proporsi kewenangannya ada di mana untuk menyelesaikan ini. Tapi yang jelas kan, tiga institusi pemerintahan ini terkait lah, ya, dengan penyelesaian saling. Yang mengambil kebijakan korektif siapa? Ya, harus ketiga-tiganya. Kan tidak bisa juga hanya, apa, pimpinan KPK, karena kewenangannya kan kalau kita lihat kan bukan hanya pada pimpinan KPK terkait dengan, apa, pelaksanaan tes wawasan kepangsaan ini. Kalau dalam sejarah konflik di KPK, Pak Asul kan juga sering terjadi ya, pada era Pak SBI, Cicak dan Buaya, pada era Pak Jokowi juga ada kasus yang seperti itu, dan pada waktu itu kemudian diintroduisirlah semacam tim independen untuk menganalisis apa yang kemudian terjadi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Kalau dalam posisi sekarang, apakah itu masih visible? Sekira saya punya keyakinan, pasti tentu ada yang memberikan masukan-masukan kepada Presiden. Cuman kalau ditanya itu siapa, saya juga tidak tahu. Saya yakin lah ya, di lingkungan istana lah, baik di setnek, kemudian Presiden sendiri juga punya staf khusus bidang hukum juga memberikan masukan-masukan. Masukan? Pure dari aspek hukum. Dan saya yakin masukannya itu, saya punya keyakinan ya, masukannya itu akan kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Presiden. Artinya ya, masih dalam kerangka itu tadi, dan kemudian tentu dalam kerangka putusan Mahkamah Konstitusi itu tadi. Tapi kan itu tidak diikuti? Ya, inilah yang kita berharap, dan saya kira ada baiknya juga, kalau kita berharap juga kembali kepada Presiden supaya agar ini diikuti. Apa yang harus dikerjakan oleh Presiden setelah Presiden kemudian berpidato, mengatakan tidak boleh dijadikan alasan untuk memberhentikan, dan sekarang tetap aja begitu? Ya, ini kan masih ada waktu, Mas Budiwan kan, sampai 1 November, kalau tidak salah ya. Nah, tentu saya punya keyakinan Presiden Jokowi juga akan mendengarkan masukan-masukan katakanlah yang berbeda dengan yang selama ini oleh jajarannya itu ditampilkan kepada publik. Dari mana Pak Arsul punya keyakinan itu? Ya, Pak Jokowi ini, kalau yang saya tahu, meskipun dengan cara informal itu, akan minta masukan-masukan. Oke. Dari banyak pihak, ketemu dengan banyak pihak. Apalagi, ya, kalau beliau bertemu juga, katakanlah, ketika berkunjung ke satu tempat dan lain sebagainya. Ya. Artinya, ini menunggu waktu, Presiden kemudian akan mengambil, ya nggak tahu, strateginya untuk kembali kepada original intent itu? Ya, tentu. Memang, semua sekarang menunggu waktu. Ya, seperti itu. Meskipun ada juga suara-suara bahwa ada semacam rapat bahwa mereka akan diberhentikan pada 1 November. Ya, itulah yang tadi saya sampaikan sebagai hal yang pada saat ini, ya, dijadikan sebagai keputusan atau kebijakan dari jajaran instansi yang masih dalam merumpun kekuasaan pemerintahan yang tentu tetap dong topnya itu adalah Presiden. Presiden, ya. Kalau kita bicara soal TWK-nya sendiri, Pak Arsul. Jadi, gimana sih kalau yang muncul di permukaan kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang susah dijawab, gitu loh. Misalnya, soal orang Jepang kejam. Ya. Jadi, tentu yang paling bisa menjawab menjelaskan soal ini kan orang yang punya latar belakang psikologi, Pak. Karena kan kalau kita menjalani psikotest itu kan ada bermacam-macam teknik. Tapi saya mau cerita pengalaman. Tahun 90 ketika saya mengajukan diri untuk mendapatkan SK Advokat dari Menteri Kehakiman, saya juga menjalani penelitian khusus, LITSUS. Pada era Orde Baru, ya? Pada era Orde Baru itu di tahun 90-an, awal 90-an. Saat itu saya menjalani LITSUS di Laksusda, Jawa Tengah, Kodam Diponegoro, begitu ya. Dan saya kira itu juga menggunakan metode yang disebut sekarang ini dengan multi-assessment. Pertama, kita diminta menulis paper. Itu untuk, eh bukan, pertama kita ini, multiple choice. Itu untuk menggali, mengetahui pengetahuan kebangsaan kita. Belum wawasan. yang kedua, kita diminta untuk menulis isi. Itu terkait juga dengan pandangan atas hal-hal isu-isu kebangsaan kita. Yang ketiga, barangkali, karena ini wawancara, ini terkait dengan keyakinan kebangsaan kita. Jadi mulai dari pengetahuan, pandangan, keyakinan. Nah saya ingat betul pada saat di wawancara itu, dua jam juga Mas Budiman pada saat itu. Itu seharian kok, dari jam 9 pagi sampai hampir jam 5 sore. Saya terus terang menaruh hormat pada perwira-perwira ABRI pada saat itu yang menjadi asesor saya. Oke. Pertama dimulai dengan mengenalkan diri. Mengenalkan diri? Iya. Oke. Siapa, saya, dan segala macam kesatuannya. Yang kedua, juga ditanya hal-hal yang sensitif. Tapi cara bertanyanya sangat elegan buat saya. Elegan. Apa coba yang misalnya ditanya? Saat itu saya sudah ditanya pandangannya tentang revolusi Islam Iran. Tentang sosok Khomeini. Khomeini. Tahun 90 loh Mas Budiman. Iya. Kalau kita bicara tentang jilbab juga. Gitu. Ya sambil pecahnya ditanya. Sudah punya pacar Mas kan Mas Ibu Jangan. Sudah. Pacarnya pakai jilbab apa enggak? Ya gitu-gitu aja. Ada juga. Ada pandangan seperti itu. Tetapi yang ditanyakan adalah pandangan saya tentang jilbab. Gitu. Ya. Tidak kontrol. Ditanya tentang Bung Karno. Masa Orde Lama pandangannya tentang pemerintahan di jaman Orde Lama. Tentang Pak Harto dan pemerintahan Orde Barunya. Semua juga ditanyakan. Ya. Tentang Pempat tentu. Ya. Pada saat itu kan Pempat yang lelih. Karena untuk jadi advokat saja memang harus ikut penataran Pempat juga waktu itu. Pola 45 jam. Oke. Nah. Yang ingin saya katakan adalah kan sebetulnya kalau soal sensitivitas materinya enggak ada bedanya. Dari dulu juga ada. Dari dulu juga ada. Ya. Yang membedakan barangkali adalah teknik bertanyanya saja yang kemudian ya. Inilah. Saya juga tidak ingin. Karena kan nanti orang bilang kalau saya kasih pandang ini. tetapi kita boleh mempertanyakan untuk apa misalnya ada pertanyaan harus memilih antara Pancasila dan Al-Quran. Ya kan. Itu. Kenapa tidak meminta bagaimana Anda memandang Pancasila dan Al-Quran. Kenapa kok tidak itu? Kan dari situ saja pertanyaan seperti itu kan sudah bisa diketahui juga. Wawasan kebangsaan kita. Nah. tidak ada kemudian pertanyaan itu mengatakan kalau seandainya pacar Anda itu nanti pakai jilbab ya. Apakah Anda akan melarang? Kalau kemudian misalnya ada kebijakan yang melarang pakai jilbab apakah Anda akan kemudian menyuruh? Kan tidak. Tidak perlu seperti itu. Cukup saja dengan seperti itu. Jadi buat saya kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu meskipun barangkali kalau secara ilmu psikologi itu bisa dijastifikasi saya hanya ingin mengatakan tidak adakah cara lain untuk mendalami ya tingkat wawasan kebangsaan seseorang selain dengan apa pertanyaan-pertanyaan yang provokatif dan konfrontatif seperti itu. Jadi kembali selain cara bertanya yang mungkin kurang pas apalagi yang sebenarnya perlu dikoreksi dari proses TWK ini sebenarnya? Saya kira kemudian konsekuensi dari TWK itu sebetulnya ketika yang digunakan itu terminologi TMS dan MS sudah benar. Tidak memenuhi syarat? Iya. Tapi bukan lulus dan tidak lulus. Oke. Tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Tapi konsekuensi dari TMS itu harus mestinya seharusnya ya diberi kesempatan untuk menjadi memenuhi syarat. saya selalu kasih contoh yang sederhana ketika proses pencalonan di KPU. Kalau seseorang itu jadi calat kemudian mengajukan diri dengan pemenuhan-pemenuhan syarat yang ditentukan lewat partenya ya. Kalau kemudian dianggap TMS maka diberi kesempatan kok kita untuk memenuhi syarat. Nah sebenarnya sampai disitu sudah benar. sampai penggunaan terminologi terhadap hasil itu sudah benar. TMS dan MS. Yang kemudian menjadi tidak benar TMS dan MS diperlakukan seperti lulus dan tidak lulus. Kenapa tidak pakai istilah lulus dan tidak lulus saja sekalian? Kalau memang maksudnya tidak ada kesempatan. Apalagi belakangan kemudian direktifikasi lagi menjadi 51 merah tidak bisa diperbaiki dan kemudian 24 masih bisa dibina. Pak Arsul jadi ketika kita mendengar bahwa 51 ini merah dan tidak bisa dibina lagi apakah ini enggak apa ya? Apa memang demikian? Orang itu tidak bisa dibina lagi bahkan kalau wakil ketua BKN mengatakan tidak bisa dibina lagi karena waktunya kurang. Mas yang namanya pembentuk undang-undang itu tidak berani untuk bertindak seperti Tuhan langsung memberikan putusan final. Pembentuk undang-undang itu selalu menggunakan prasangka baik husnudon kalau dalam bahasa agama. Contohnya ketika kita merumuskan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 2003 tentang pemberantasan tindak-tindak terorisme. Disitulah kemudian kita sepakati sebuah program yang harus dijalankan oleh pemerintah di bawah payung besar yang namanya kesiapsiagaan nasional yang kemudian dibagi atas deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Apa sih makna dari ketentuan itu? Artinya pembentuk undang-undang secara sadar itu berprasangka bahwa yang namanya manusia teroris sekalipun orang berpaham radikal dan intoleran pun bisa berubah. Kalau kita berpandangan tidak bisa berubah ngapain kita bikin ketentuan itu? Semua dipenjarakan saja kalau begitu. Nah kalau itu dikaitkan dengan ponis dari PKN dikaitkan dengan itu maka mau saya kritisi yang disampaikan oleh pimpinan PKN itu tidak pas. Tidak pas. Karena itu keluar dari itu tadi prasangka baik yang bahkan undang-undang apa pembentuk undang-undang pun itu menjalankannya dan kemudian mengartikulasikannya dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian muncul prasangka atau muncul perasaan bahwa memang orang-orang ini ditarget disinggirkan. Kalau buat saya sepanjang kemudian tidak dibuka ruang dialognya ya wajar. Wajar? Wajar. Itu. Saya tidak kenal dengan yang namanya novel atau Kiri Suprapiono Harun Arasid bahkan harusnya saya marah terhadap orang seperti Harun Arasid yang melakukan ET-T atas ketua yang lalu ya kan itu. Tapi ini kan bukan soal apa kendam atau harus marah atau apa ini kita bicara rasionalitas kita saja yang buat saya yang itu harus ya kita kedepankan. Jadi gini Pak Arsul kalau kemudian di ini kita kontraskan juga dengan kebijakan Ketua KPK yang mengatakan bahwa terpidana korupsi akan dijadikan penyuluh korupsi. Ini ada sesuatu yang inconsistency dalam berpikir ya sebetulnya. Pada satu sisi memponis penyidik-penyidik ini finish tamat ya pada sisi lain dia meyakini bahwa terpidana korupsi bisa menjadi penyuluh-penyuluh anti korupsi. Nah itulah yang saya kira ya artinya apapun yang kemudian apa pernah disampaikan oleh pimpinan KPK kemudian dikaitkan dengan sikap yang ada sekarang meskipun sikap itu juga bukan atau tidak bergantung sepenuhnya sama pimpinan KPK karena disana ada faktor PKN ada faktor kemenpanan RB ya itulah kemudian menurut saya kemudian publik ini akan kemudian melihat anomalinya. anomali DPR akan melakukan apa khusus soal kisruh KPK dan TWK ini? Ya kalau secara kelembagaan kan DPR itu ya harus melakukan fungsi pengawasannya mempertanyakan ini semua cuman persoalannya Mas Budiman di DPR ini misalnya BKN dan Kemenpan ini adalah mitranya komisi dua KPK mitranya komisi tiga idealnya memang kami itu harusnya rapat gabungan nah tetapi ini kan tentu akan terpulang kepada pimpinan dari masing-masing komisi pimpinan DPR juga dan pimpinan fraksi-fraksi juga Pak Arso kalau kita lihat dari perkembangan-perkembangan yang ada kalau menurut intuisi politik dari Pak Arso KPK ini akan berakhir? saya tentu tidak melihat sejauh itu oke yang saya lihat barangkali KPK yang tidak se-strong se-powerful sebelumnya meskipun yang sebelumnya itu strength-nya itu kekuatannya itu juga bukan apa bukan sempurna sempurna bukan sempurna bukan tidak ada hal yang memang perlu dikritisi banyak hal yang tentu kalau orang di komisi tiga seperti saya juga punya kritik-kritiknya sendirilah oke Pak Arso kita minum dulu kita pindah ke tema yang lain bukan hanya soal KPK selamat menikmati 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 selamat menikmati